Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Tepatnya 19 Agustus 2022 Saat ini tengah berlangsungnya pemberian hadiah peringatan 17 Agustus dan 1 Muharram Berikut liputannya Kegiatan pemberian hadiah peringatan 17 Agustus dan 1 Muharram Yang dihadiri langsung oleh Mudir, Sekretaris, dan para Stab Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Dan juga diikuti oleh para Mahasantri Putra maupun Mahasantri Putri Tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2022 di Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Mudir Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang, Dr. Randus Jumhur Hadi MA Mengatakan bahwa tanggapan beliau terhadap acara yang sudah terselenggara ini Sangat bagus sekali Yang mana sudah inisiasi dari para mudabir dan mudabiroh Beserta musrif dan musrifah Beliau juga mengatakan Tujuan dari terselenggaranya acara ini Yaitu untuk melihat dan menggali potensi minat dan bakat Para Mahasantri di bidang cabang lomba yang telah dipertandingkan Beliau juga berharap pada Mahasantri Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Agar para Mahasantri bisa turut serta dalam perlombaan tingkat nasional Helen Tiara MPD, musrifah Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Mengatakan beberapa kegiatan yang membekali Mahasantri Dan dilakukan dari subuh hingga malam hari Insya Allah bisa membawa kepada kebaikan Dan Mahasantrinya yang turut sangat mengikuti semua kegiatan yang ada Ada pun wartilah SPD, musrifah Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Berharap kepada Mahasantri Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Melalui kegiatan-kegiatan yang ada di asrama ini Berharap semoga bisa dijadikan motivasi Sebagai daya dorong untuk membekali diri Untuk menjadi kreativitas dan bakat yang nanti Pak Igo, salah satu Mahasantri Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Merasa bangga karena bisa mengenangkan acara perlombaan Yaitu Musabakoh Syaril Quran David, Mahasantri Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Mengatakan kekompakan, ketelatenan, komunikasi Sesama kelompok juga menjadi hal yang disiapkan Untuk mengikuti perlombaan ini Yashir Ali, Mahasantri Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Mengatakan harapan ke depannya Agar bisa menjuarai di kansan nasional maupun internasional Jadi bagaimana Bapak tanggapan dan tujuan terhadap terselenggaranya acara kita pada malam hari ini? Ya, tanggapan kami sebagai pengurus Mahat Al Jamiah bahwa acara ini sangat bagus sekali Diinisiasi oleh para mudabir, mudabirah, dan demurusir musrifah Sedangkan tujuan adalah untuk melihat dan menggali potensi dan bakat minat para Mahasantri Di cabang yang telah dipertandingkan Semoga ini ke depan akan lebih baik lagi Terakhir Bapak, bagaimana harapan Bapak kepada Mahasantri Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang? Ya, harapan kami ke depannya tidak hanya di dalam Mahat kita saja Tapi bisa keluar ke Mahat secara nasional Harapan kami bisa mengikuti lomba-lomba yang tadi lombakan pada Peringatan Tahun Baru atau Penyembatan Tahun Baru Islam 1444 Hidriah Dan juga peringatan Kemerdekaan Indonesia 2022 Sesuai dengan timanya, kalau kemerdekaan kan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat Sedangkan untuk tema yang keringatan hari besar atau Penyembatan Tahun Baru Islam adalah Kita menjaga akhlak lutarima untuk mendapatkan nama baik Mahat Al Jamiah Baik Mbak, apa saja yang telah dibimbing oleh pihak Mahat Al Jamiah Winraden Fata Palembang Terhadap Mahasantri yang ada di Mahat ini Mbak Oke, terima kasih disini banyak sekali kegiatan-kegiatan khususnya Mahasantrinya itu dibiasakan untuk bangun pagi ya Melaksanakan sholat tahajud bersama Kemudian dilanjutkan pembacaan doa pagi dan sholat subuh berjamah Kemudian disini juga ada tahfizul Quran ya Setiap pagi dan sorenya Dan dimentor oleh para mudabir, mudabirah dan tahfiz level 4 ya Mbak Seperti itu, kemudian juga disini tersedia Disini juga ada kegiatan ya Kegiatan muhadasa pagi yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab Jadi Mahasantrinya itu membiasakan juga untuk berbahasa Kemudian juga untuk hari Sabtunya ada kegiatan namanya minat dan bakat Ya yang di, apa namanya, di mentori oleh para mudabir dan mudabirahnya Yang minat dan bakatnya itu ada kaligrafi, ada hadro, ada silat ya Mbak mungkin ya Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sangat mendukung Mahasantrinya Ditambah juga ada senam pagi dan Mahasantrinya itu sangat bersemangat Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Mahat ini Oke baik Mbak, terakhir bagaimana harapan dari pihak Mahat sendiri Untuk para Mahasantri yang ada di Mahat Al-Jamiah, Wernadar Fata Palembang Oke baiklah, terkhusus ya bagi kami para musyrifah Banyak sekali sebenarnya harapan kami terhadap Mahasantri Mahat Al-Jamiah, Wernadar Fata Palembang Nah melalui kegiatan-kegiatan yang ada di serama ini Kami sangat berharap semoga ini bisa menjadikan motivasi ya Sebagai daya dorong bagi mereka untuk senantiasa mengembangkan kreativitas Kreativitas mereka serta bakat-bakat mereka Sehingga mereka tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual Tapi juga memiliki keterampilan-keterampilan yang nantinya bisa bermanfaat untuk ke depannya Untuk menunjuk masa depan mereka Dan yang jelas harapan kami ya khususnya bagi mereka Para Mahasantri Mahat Al-Jamiah, Wernadar Fata Palembang Yang dimana mereka disini adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Itu artinya disini kami tidak hanya Intinya mereka tidak hanya mendapatkan beasiswa saja Tetapi mendapatkan binaan-binaan yang memang bermanfaat untuk mereka Jadi intinya harapan kami Semoga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di asrama ini Mereka nantinya bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan mereka Mengembangkan kreativitas mereka Sehingga memiliki daya saing yang memang bisa diacungi jempol Jadi bagaimana kak perasaannya setelah berhasil mendapatkan penghargaan pada malam hari ini Baik, Alhamdulillah ya dari penghargaan yang telah kami dapat Kami ucapkan terima kasih Baik itu dari pihak Mahat Winar dan Fata Palembang Maupun dari pihak Panitia yang sudah mensukseskan acara pada malam hari ini Dan acara lomba-lomba sebelumnya Kami sangat bangga ya bisa mendapatkan penghargaan Dari lomba Musabako Syahril Quran ini Karena ini merupakan pengalaman kami Dalam mengikuti lomba ini Dan untuk seluruh Apapun yang kami dapat penghargaan ini Kami persembahkan juga untuk seluruh Mahasantri Putra Winar dan Fata Palembang Dan mudabir-mudabir yang sudah membimbing kami Jadi ini bukan hanya untuk kami bertiga Namun kami persembahkan untuk seluruh Mahasantri Putra Winar dan Fata Palembang Dan seluruh mudabir-mudabirnya Kami ucapkan terima kasih Lanjut Jadi bagaimana untuk persiapan kakak-kakak sekalian Untuk mengikuti lomba pada malam hari ini Untuk persiapan ya sebagaimana umumnya persiapan Syahril Quran Kami mempersiapkan dari Kori Syahril Quran dan juga para pensyarahnya Selain daripada itu Kekompakan, ketelatenan dan juga disiplin antar komunikasi sesama kelompok Itu harus lebih dimatangkan dan ditingkatkan lagi Mungkin itu saja Baik terakhir kak Bagaimana harapan untuk kakak-kakak sekalian bertiga Untuk di kemudian harinya nanti Untuk harapan kami ke depannya Tidak cuma menjuarai di dalam UIN Mahat, UIN Raden Fata ini saja Akan tetapi kalau bisa untuk menjuarai Baik itu di kancah nasional maupun di internasional Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Anissa Adalia, reporter Rafa TV Dan tim pro yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!